Intro Kita sering banget nih denger kata-kata horsepower atau torsi Bahkan di setiap video fusebox atau fusebox moto Pasti saya selalu menyebutkan spesifikasi mobil atau motornya Beserta dengan horsepower dan torsinya Dan kalau buat orang awam sih ya Kalau horsepower gede pasti kenceng nih mobil Ya walaupun itu memang bener sih Tapi kalau kita ngomongin diluar dari konsep Mobil dengan raya yaitu mobil balap Sebenernya itu lebih penting mana? Torsi atau horsepower? Kenyataannya ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam balap motor Dan dua konsep umum yang akan biasanya ditemui adalah horsepower dan torsi Yang mana biasanya horsepower dijadikan sebagai spesifikasi mobil Tetapi torsi tidak begitu Walaupun kenyataannya torsi dan horsepower sebenarnya berhubungan langsung satu sama lain Dan di video kali ini kita akan membahas lebih penting mana torsi atau horsepower sebenarnya Sebelum memulai lebih jauh Saya akan menjelaskan definisi dari horsepower dan torsi ya Jadi apa itu horsepower? Untuk mengetahui hal ini Kita perlu mendefinisikan beberapa konsep fisika dasar terlebih dahulu Konsep fisika yang pertama biasa disebut kerja Kerja pada dasarnya adalah hasil dari gaya yang pekerja pada suatu jarak Contohnya gini nih Jika kalian mendorong sesuatu Misalnya gerobak dorong melintasi kebun kalian Ini berarti kalian melakukan kerja Dan kerja yang kalian lakukan sama dengan gaya yang akan kalian berikan dikalikan dengan jarak Jadi rumus fisikanya kerja sama dengan gaya dikali jarak Dan kerja seringkali diukur dalam foot pound atau FTLBS Tetapi terkadang diukur dalam juli atau newton meter Dan hasil seberapa cepat pekerjaan ini dilakukan Itulah yang kita sebut sebagai horsepower pada mobil Agak bingung ya Ya gampangnya gini nih Horsepower mobil biasanya diukur dengan rumus gaya dikali jarak Dan ini pertama kali diukur oleh seorang penemu Skotlandia yang bernama James Watt Dia terinspirasi ketika dia mengamati kuda menarik beban ke atas tebing menggunakan tali dan katrol Jadi dia menemukan bahwa kuda-kuda tersebut dapat menarik beban seberat 330 pound Sejauh 100 kaki dalam 1 menit Dan dia tetapkan sebagai 1 horsepower Selain itu sebenarnya ini juga bisa ditulis sebagai 33.000 pound Dalam jarak 1 kaki dalam 1 menit Yang merupakan cara horsepower sering disamakan sekarang Dengan demikian Horsepower didefinisikan sebagai seberapa cepat sejumlah pekerjaan dapat dilakukan Karena kerja adalah ukuran kekuatan dikalikan dengan jarak Maka secara efektif ini adalah seberapa jauh kuda memindahkan beban Dengan menghitung waktu dan menempuh jarak yang dapat ditempuh dalam 1 menit Dan juga James Watt membuat standar horsepower Dan ini telah digunakan sebagai pengukuran untuk kekuatan kendaraan bermotor sejak saat itu Yang mana mobil akan memiliki nilai yang dikutip untuk horsepower atau brake horsepower Sebagai contoh, horsepower mobil pada dasarnya adalah pengukuran seberapa cepat mesin dapat menggerakkan mobil ke depan Misalnya Bugatti Veyron mungkin memiliki 1000 horsepower Dan dapat mencapai kecepatan tertinggi di 400 km per jam Namun, berat mobilnya memiliki berat sekitar 2 ton Dan, sebuah mobil F1 mungkin juga memiliki 1000 horsepower Namun memiliki kecepatan tertinggi yang lebih rendah daripada Bugatti Yaitu sekitar 370 km per jam Namun beratnya kurang dari setengah Veyron Karena hal ini, Veyron mungkin membutuhkan waktu 7 detik untuk mencapai 200 km per jam Tapi mobil F1 tercatat dapat melakukannya hanya dalam waktu 4,5 detik Jadi bisa disimpulkan dari hal ini, horsepower tidak selalu berarti kecepatan Walaupun dari contoh tersebut memang ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan juga Seperti aerodinamis dan lainnya Tapi, tetap aja, bobot sangat mempengaruhi Dan horsepower itu keluar selain dari mesin, ya dari bobot mobil itu sendiri Kemudian setelah mengetahui apa itu horsepower, lantas apa itu torsi? Torsi adalah ukuran gaya yang diperlukan untuk penggerakan suatu benda di sekitar porosnya Hal ini dapat menghasilkan sesuatu yang disebut akselerasi sudut Yang pada dasarnya adalah apa yang membuat sesuatu berputar Dalam kasus mobil, krek as dalam mesin yang berputar dan gaya yang bekerja padanya berasal dari piston diatasnya Yang bergerak ke atas dan ke bawah Yang mana piston akan mendorong ke bawah dengan gaya tertentu Jadi semakin besar jumlah torsi, yaitu semakin cepat krek as dapat berputar Dan semakin besar kemampuan krek as untuk melakukan kerja Hal ini dapat dianggap jadi lebih luas dengan mempertimbangkan semua piston sebagai kapasitas mesin untuk melakukan pekerjaan Dan hal ini horsepower sangat terkait dengan torsi mesin Melalui persamaan sederhana yang menunjukkan horsepower sebagai tingkat penerapan torsi atau menyelesaikan pekerjaan Meskipun hal ini mungkin terlihat membingungkan Tapi pada dasarnya, apa yang ditunjukkan oleh angka-angka ini adalah bahwa horsepower adalah ukuran jumlah kerja yang dapat dilakukan pada RPM mesin tertentu dengan nilai torsi tertentu Jadi setelah mengetahui apa itu torsi dan horsepower, sebenarnya lebih penting mana nih antara kedua itu di dunia balap mobil Biasanya mobil akan memiliki peringkat torsi puncak dan rating horsepower Dan ini adalah maksimum absolut yang dapat dicapai oleh mobil dan hanya pada RPM tertentu Karena hal ini, RPM sangatlah berpengaruh dari suatu mobil balap Yang mana RPM bisa menunjukkan seberapa cepat mesin memutar krek as Dan ketergantungan pada RPM inilah yang menyebabkan RPM menjadi komponen kunci dari horsepower Tapi sebaliknya, torsi tidak bergantung pada RPM Karena torsi adalah ukuran gaya yang bekerja pada krek as itu sendiri Dan sekali lagi nih, memang cukup membingungkan sih kalau membahas torsi dan horsepower ini kalau secara detail Dan kesimpulannya, torsi jauh lebih penting daripada horsepower untuk mobil balap Karena torsi sangat penting untuk akselerasi Bagaimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya Jangan lupa like dan subscribe channel ini Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya